Polisi telah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Dio Adipanga, pelaku penusukan D, maksud kami wanita asal Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan terungkap motif pelaku adalah ingin menguasai harta korban. Usai di gelandang ke mapol Resta Solo, Dio Adipanga langsung menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, pemuda berusia 19 tahun itu mengaku tega menganiaya wanita berinisial D, terinspirasi dari game sadis yang pernah dimainkannya. Pemuda asal suku Harjo ini mengenal korban dari aplikasi kencan. Dari hasil pemeriksaan pula, motif pelaku ingin menguasai harta korban. Pelaku dan korban sempat berkencan sebelum pelaku menusuk leher korban. Dia mencari kelengahan korban untuk menguasai harta korban, langsung dia melakukan penusukan. Jadi tidak ada negosiasi atau pengancaman dan lain sebagainya, langsung dia melakukan penusukan. Melihat kelengahan korban. Pelaku satu sempat pelajar apa? Dalam KTP-nya pelajar dan mahasiswa. Sementara itu kondisi korban telah stabil. Usai menjalani perawatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo, korban mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi. Sebelumnya, seorang wanita asal Sumatera Selatan ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar di salah satu hotel di Solo. Polisi menangkap pelaku saat bersembunyi di atas pelafon kamar mandi hotel. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Selamat menikmati.